FYP yang berusia 33 tahun mantan pegawai RSUD Cipinong dan anak salah satu pejabat di Polresta Kota Bogor diduga melakukan penipuan berkedok investasi. Tak tanggung-tanggung jumlah warga yang tertipu dengan investasi bodong yang ditawarkan FYP sebanyak 30 orang dengan total kerugian mencapai 7 miliar rupiah. HR 33 tahun salah satu korban mengatakan penipuan ini berkedok investasi pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah terhubung bersama Rekan Hieronimo Serama Wartawan Tribunus Depok. Rekan Hieronimo silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Yustinada Tribuners. Kasus penipuan dengan berkedok investasi bodong kembali terjadi di wilayah Bogor. Baik itu di kabupaten maupun kota Bogor. Pelakunya adalah seorang mantan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong atau RS Budi Cibinong. Pelaku saat ini sudah tidak bekerja di RS Budi Cibinong lagi setelah kasus itu menjuat beberapa bulan lalu. dan pelaku ternyata adalah anak dari pejabat salah satu anggota atau perwira menengah di Polresta Bogor Kota. Nah, korban dari kasus penipuan itu ada sekitar 30 orang baik yang berada di wilayah Bogor maupun di luar Bogor karena ada beberapa orang juga yang berdomisi lidi Jakarta yang merupakan teman dari pelaku. dan rata-rata korban dalam kasus ini adalah teman ataupun kerabat dari pelaku sendiri yang kenal dengan pelaku. Dan sejauh ini berdasarkan perkiraan dari kuasa hukum dan para korban kerugian mencapai 7 miliar dengan rata-rata uang yang diinvestasikan oleh korban untuk kasus ini dalam kasus ini berkisar puluhan juta sampai ratusan juta. Salah satunya adalah HR yang mengaku telah menginvestasikan puluhan juta uangnya untuk pengadaan barang dan jasa di rumah sakit umum daerah Cipinong. Nah, modus dalam kasus penipuan ini adalah FYP menawarkan kepada teman-temannya melalui DM Instagram direct message atau pesan langsung mengenai adanya pengadaan barang dan jasa di tempat kerjanya yaitu di RSUD Cipinong dan juga di tempat kerja orang tuanya di Forresta Bogor. Nah, menurut kesaksian dari HR yang merupakan salah satu korban para korban umumnya diiming-imingi dengan keuntungan 10-100% untuk setiap uang yang diinvestasikan dalam pengadaan barang dan jasa ini dan rata-rata mereka tertarik karena iming-iming yang diberikan itu uangnya akan dikembalikan dalam waktu singkat. Kalau jumlahnya kecil bisa 3 hari sampai 2 minggu tapi kalau sampai ratusan juta bisa mencapai 3 bulan dan ini yang membuat mereka tertarik. Mereka juga tidak curiga karena pelaku adalah teman mereka sendiri dan ternyata setelah lewat dari jatuh tempoh peminjaman uang atau durasi waktu yang ditetapkan untuk pengembalian uang uang yang mereka investasikan ternyata tidak ada atau tidak dikembalikan oleh FYP. Dan saat ini mereka telah melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor tapi tidak mendapat tanggapan yang begitu memuaskan di mana di Polresta meskipun laporannya telah diterima pada bulan Mei lalu sampai saat ini proses penyelidikan berjalan di tempat. Sementara di Polresta Bogor sejauh ini laporan ditolak karena katanya dari kepolisian tidak cukup bukti. Padahal para korban ini mengaku sudah mencantumkan semua dokumen kerjasama lalu ada bukti-bukti chat di WhatsApp yang bisa menjadi barang bukti dari kasus ini. Dan sebagai tambahan informasi bahwa pelaku sendiri sudah mengakui bahwa dia telah berbohong atas tawaran investasi yang dia tawarkan kepada teman-temannya dan itu belum menjadi sesuatu bukti yang dipertimbangkan oleh kepolisian untuk meningkatkan kasus tersebut. Dan salah satu korban namanya TA telah menginvestasikan sekitar 100 juta uang kepada FVP dan hingga kini belum dibalikkan uangnya padahal uang itu merupakan uang yang akan digunakan untuk pernikahan dengan pacarnya. Dan dia meminta kepada kepolisian agar kasus ini segera dituntaskan karena uang itu tidak sedikit dan akan dipakai untuk pernikahan yang akan digelar tahun ini. Demikian yang bisa kami laporkan Yustina kembali ke Anda di studio. Mungkin saya jelaskan modusnya disini adalah investasi. Jadi beliau menawarkan investasi. Sekali lagi saya terjelaskan investasi bukan pinjam-meminjam uang. Jadi investasi yang sifatnya instansi terkait tempat beliau kerja maupun instansi tempat orang tua beliau kerja. Jadi prosesnya itu adalah kita ditawarkan investasi misalnya dengan angka 50 juta, itu pengembaliannya 60 juta, dan seterusnya. Hampir mayoritas semua korban pengalami yang sama. Ceritanya semuanya sama. Mau itu di RSUD maupun itu di Polresta ceritanya sama. Begitu. Pengadaannya macam-macam. Ada yang ISO di rumah sakit, ada meeting, ada juga kalau di Polresta itu pengadaan beras. Karena waktu itu mau katanya untuk anggota berasnya itu, mau dibanggikan untuk anggota. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.